Hai nanets ini gue mau unboxing ini unboxing iseng doang semilife ya karena nggak di edit nih kayaknya nih langsung nih ditangguh ada Redmi 9c by the way kondisinya gue di kantor jadinya kayak gini nih gua baru aja Hai beliin HP inventaris buat kantor gua nih nih ada tiga Redmi 9c yang gue beli dan kebetulan eh bukan kebetulan sengaja gua akhirnya belinya yang beda-beda nih ada yang warna apa nih blue ini orange satunya lagi gray udah sempet dibuka tadi di toko ada yang 332 dan 464 speknya sama sih beda di RAM sama ini doang yang 332 harganya ada 1,4 sekitar yang satu yang 4GB 464 harganya 1650 kalau salah 1,6 jutaan dan ya ini gua beli semuanya yang warna gray orange sama biru beda-beda biar kita tahu yuk coba kita buka dulu yang ini seperti biasa ada surat cinta dari kokoh Alvin Alvin se-sini Redmi 9c nya look nah ini ya warna gray ini Nets dia mirip-mirip hitam cuman lebih mudah dikit dan enggak glue sih ngedoft tersebut terus ada mikroteksturnya gini jadi keset di tangan dan enak sih ada fingerprint ada kamera Oh ya enak banget ini pegangnya nggak usah pakai casing juga asik nih HPnya cukup berat cukup tebal mungkin baterainya gede 5000 mAh triple AI 6,53 inci dan Helio G35 ah udah tahu lah ya aspeknya ini HP udah keluar lama tapi belum ada penerusnya belum ada redmi 10c kita dapetin si midjector buku-buku Oh nggak ada cash ya Oh kita nggak dapet cash nih di redmi ini sayang banget ada charger yang enteng banget nih kayaknya kecil 5v2 ampere doang 10watt terus ada charger charger yang sayangnya masih micro-usb ya oke micro-usb dan ya HPnya standar poni standar banget lah terus si 9c ini beda kayak redmi yang lain tuh nggak ada infrared blasternya mungkin karena ini redmi versi murah ya bukan redmi 9 doang 9c ada jk audio ada satu speaker micro SD dan saat eh micro-usb 3d dan satu apa namanya nih mic micnya nggak ada mic kedua tombol volume tombol power dan ini sim tray sim tray kita coba buka nah triple slot ada micro SD slotnya juga terpisah dual nano sim dan ini masih 4g ya belum 5g tentu saja kalau kita singkirin yang abu-abu Sekarang kita cobain yang 4gb ah ini banget kita coba yang 4gb to look sama aja sih Xiaomi garansi resmi harus kayak gini ya kami buatan Indonesia 9c 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 kosong kosong simple banget nah ini yang 464 warnanya orange terus ini selfie-nya 5 megapixel ini bener-bener basic banget sih speknya Helio G35 tapi udah cukup lah dan harganya menurut gue lebih murah daripada sayangannya si realme C20 sama C11 ya yang harga segitu juga pakai Helio G35 juga tapi RAM dan ROMnya lebih kecil Hai Cus ini belum di-unbox susah ya mesti pakai cutter ya hehehe kurang kecil lah sobek ya ah bisa eh gergaji ya oke isinya tentu sama aja cuma bedanya ini warna orange nah tuh sama aja kan ini ternyata kita nggak dapet casing apa karena dia HP murahan jadi nggak dapet casing ini redmi versi hemat soalnya kalau redmi 9 dapet dah kalau nggak salah yang 9 doang ya ini 9c nggak dapet nggak tahu deh kalau 9a kayaknya gue udah pernah ngambut sih nggak dapet juga sama aja kita langsung ke handphone aja nah keren kan orangnya merah lebih mirip merah sih iya orang gini merah kita kletek-kletekin dulu oke sebagian depannya nggak dapet screen protector juga bener nih ini bener-bener versi hematrip terus layarnya masih lebih flat dia nggak ada lengkungannya enggak sih kelihatan eh selera sih namanya desain kalau dibilang kelihatan jadul sekarang iPhone malah dibalikin jadi rata lagi udah nggak ngelengkung lagi iPhone 12 balik lagi kayak dulu jamannya iPhone 4 rata rata Oh nyala Oke sambil unboxing satu lagi yang warna biru cuma yang 3 GB juga ya 9 oke isinya sama aja jadi kita abaikan dan ini warna birunya Oke birunya biru Royal Blue ya kayak Chelsea gitu oke Bang BCA dan ini keren sih jadi yang keren menurut gua yang orange sama biru ini next baru yang sih abu-abu nah udah tiga ini doang kalau reviewnya kayak gimana entah deh kapan-kapan gue review ini cuma unboxing doang kayak gini hehehe biar tahu bedanya si warna biru merah atau orange ini sama abu-abu teksturnya sama sama-sama nge-dof sama-sama nggak ngecap siplak jid apa nggak nyiplak sidik jari dan ini keren banget thanks buat yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya dadah